Intro Sahabat RTV sejati keluarga menjadi rumah paling aman bagi tiap individu untuk berlindung dari masalah dan tekanan persoalan. Namun siapa sangka ketidakharmonisan yang terjadi dalam keluarga kemudian bisa menjadi petaka. Dari kacamata kriminolog, komunikasi yang dijalin dengan baik dalam keluarga menjadi kunci untuk mencapai kata damai. Apabila proses ini tidak pernah dilalui, maka tidak menutup kemungkinan anggota keluarga yang merasa tertindas akan melakukan aksi kekerasan bahkan hingga tega menghabisi nyawa keluarga kandungnya sendiri. Laporan ini sekaligus menutup perjumpaan kita kali ini. Tetap saksikan program Tembe Crime setiap Senin pukul 23 waktu Indonesia bagian Barat. Hanya di RTV, saya Stephanie Defersta, salam tembe crime, menumpas kejahatan. Seorang ayah dan anak lelakinya ditemukan tewas di dalam rumah di Jalan Tengku Amir Hamzah, gang pribadi Kejumatan Medan Barat, Sumatera Utara. Saat ditemukan korban bernama Sugeng, 50 tahun, tergeletak dengan tubuh penuh luka tikaman mulai dari tangan hingga kaki. Tak berbeda dengan Sugeng, anak pertamanya, Rizky Sarbaini, 21 tahun, juga ditemukan tergeletak di atas tempat tidur dengan luka tikaman senjata tajam di bagian leher dan suku jertumpunya. Mirisnya pelaku pembunuhan sadis terhadap ayah dan anak itu, tak lain adalah salah satu anak kandung korban bernama Muhammad Arsyad Kertunawi, berusia 20 tahun. Kepada polisi, Arsyad mengaku tega membantai ayah dan kakak kandungnya, lantalan sakit hati selama ini merasa selalu dianakdirikan dalam keluarga. Kasus pembunuhan yang menewaskan anak di tangan anak kandung juga terjadi di Jengkaring, Jakarta Barat. Seorang anak lelaki bernama Semironi Arta Martual Lumban Gaul menikam ayahnya Tumpak Lumban Gaul hingga tewas. Keterangan pelaku yang kerap berubah membuat polisi berkesimpulan adanya dugaan depresi yang dialami pelaku. Menurut informasi warga, pemicunya karena pelaku tak diizinkan menikah oleh korban. Kedua kasus ini menimbulkan tanda tanya mengapa para pelaku tega menghabisi nyawa darah dagingnya sendiri. Menurut kriminolog Monika Merkaret, terdapat sejumlah faktor yang membuat pelaku bisa kehilangan kendali dan melakukan kekerasan. Salah satunya konflik antar anggota keluarga yang tidak pernah diselesaikan. Fenomena yang terjadi gitu ya, di mana ada seorang anak yang melakukan pembunuhan terhadap ayah kandungnya, saya rasa ini bisa saja gitu ya, dilatar belakang ini oleh berbagai faktor. Misalnya, yang pertama ada ketidakharmonisan di dalam keluarga tersebut. Bagaimana selama ini komunikasi anak dengan ayah, anak dengan ibu, anak dengan orang tua, atau bahkan anggota keluarga yang lainnya tidak baik gitu ya, komunikasinya tidak baik. Tidak ada kedekatan satu sama lain, tidak ada keterikatan sosial yang tinggi satu sama lain gitu ya. Artinya, mungkin juga si anak juga tidak mendapatkan perhatian yang cukup di tengah-tengah keluarga gitu, terutama mungkin dari sang ayah. Ini juga bisa dilatar belakang ini karena faktor ada konflik gitu ya, ada konflik yang terus-menerus terjadi selama ini gitu, di tengah-tengah keluarga tersebut gitu ya, yang di mana si anak mungkin merasakan kekecewaan, rasa tidak puas, kesal, marah kepada sang ayah gitu ya, dan terjadi dalam jangka waktu yang cukup lama gitu. Jadi, apa ya, akumulasi gitu ya, rasa sakit hati selama ini gitu, akhirnya menjadi kesempatan ketika ada suatu konflik yang menjadi trigger-nya, pemicunya yang paling besar gitu. Akhirnya anak bisa melakukan pembunuhan. Dari kedua kasus, masing-masing korban tewas dengan cara ditikam oleh pelaku. Dari cara ini, kriminolog menyimpulkan pelaku tidak memiliki kemampuan komunikasi dan pengendalian emosi dengan baik. Tusukan bertubi-tubi merupakan wujud pelampiasan kebecian yang terpendam lama. Sebenarnya gitu ya, kalau melihat hasil tusukan gitu ya, yang diterima korban, banyak, ya boleh kita katakan di lebih dari 2-3 tusukan gitu ya. Ada indikasi juga bahwa ini sebenarnya bukan yang direncanakan gitu ya. Tetapi memang ada semacam apa ya, dendam gitu ya, kekesalan yang selama ini dirasakan oleh si pelaku kepada korban gitu. Jadi akhirnya begitu ada kesempatan untuk melampiaskan emosinya, akhirnya pelaku itu tadi ya, melakukan penusukan sampai bersali-kali kepada si korban. Sejatinya keluarga menjadi rumah paling aman untuk berlindung dari segala tekanan hidup. Namun, apabila kehidupan keluarga sudah tidak harmonis dan setiap anggota keluarga memiliki ego yang besar, maka konflik serta persoalan akan terakumulasi. Apabila hal ini terjadi, ketegangan antar keluarga pun bisa memuncak dan berujung pada tindak kekerasan sebagai pilihannya.